Assalamualaikum teman-teman semua oke salam sejarah untuk semuanya oke sobat youtube dan sobat pemula semuanya ini adalah compressor yang kita tes kemarin itu bocor di bagian seal as compressor nya kali ini kita akan ganti kita akan bongkar kita proses pembongkaran ya untuk compressor tipe ini cukup simple ya teman-teman karena apa? karena tidak ada bodinya itu cuma menjadi dua bagian saja kepala dan badannya jadi cukup simple untuk pembongkarannya nah ini sudah terlepas untuk kepala dan badan compressor bisa teman-teman perhatikan ini adalah seal as compressor bagian tengah terlihat sudah longgar sudah rusak ya intinya dan cukup sedikit kotor ya bagian dalamnya oke ini kita lepas seal as nya dan kita bersihkan kepalanya oke selanjutnya kita lihat bagian as compressor nya ini sedikit kasar ada baret-baret nanti kita amplas supaya halus kembali agar lebih presisi dengan seal as nya agar tidak ada kebocoran lagi oke sekarang kita melepas seal as compressor nya dengan cara kita ketok ke dalam seperti ini kita pukul ke dalam menggunakan openg atau apalah yang penting bisa untuk memukul ke dalam tapi saya perlu kehati-hatian karena takutnya menggores bagian rumah seal as compressor nya oke kita coba pelan-pelan oke setelah beberapa kali kita coba akhirnya bisa terlepas ya teman-teman oke ini seal nya sudah terlepas mari kita congkel saja nah seperti ini tuh kelihatan sudah longgar bagian tengahnya harusnya ini lubangnya ini tidak boleh sama besarnya dengan as compressor nya jadi ini sudah terlihat besar oke selanjutnya kita bersihkan kepala dan compressor nya lalu kita ganti seal as compressor nya oke teman-teman ini untuk compressor nya sudah saya bersihkan ya ini kepalanya sudah saya bersihkan ini lip seal nya yang rusak tadi oke ini sudah kita belikan yang baru ini tuh terlihat bahwa bagian tengahnya sudah longgar yang rusak ini yang kocor oke selanjutnya kita pasang ke kepala ini sebelumnya jangan lupa untuk as as compressor nya ini ini kita amplas pakai amplas halus amplas seribu ya ini ini halus banget jadi kita amplas jadi kita amplas kita amplas begini sampai kelihatan rata semua sampai halus ya seperti itu caranya ini sudah sudah kita amplas ini masih ada goresan sedikit ini cuma ini gak apa ini saya masih halus ini goresan mungkin agak dalam sedikit oke langsung saja kita pasang lipsel nya pertama kita harus sedikit kasih oli ya sedikit aja diratakan bagian dalamnya sini tuh kemudian kita pasang lipsing nya nah lipsing nya masangnya gini ya gak gini jadi posisi yang cekung ini di dalam jadi gini jadi gini yang cekung ini di dalam yang nonjol yang oke setelah seperti ini kita pakai pipa atau apa yang bisa untuk neken kita tarik ini udah masuk 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 ini sudah sampai masuk untuk memastikan bahwa sudah mepet sampai bawah kita bisa kita pukul-pukul pakai palu nah seperti ini oke udah selanjutnya kita pasai tempat silbodinnya pakai oli juga ini silbodinnya kita pasai juga pakai oli terus kita pasang ini selanjutnya untuk pemasangan kompresor ini ke kepala kompresor ini ke sini tidak bisa langsung dipasang tidak bisa harus pakai alat ini ini alat pemasangan lip seal atau sub seal kompresor biasa disebut plurus kalau saya menyebutnya untuk masang ini ini kita harus dipasang oli dulu ini ini juga bagian setengahnya kita basah oli dulu sekeliling yang tempat bagian seal wajib kita basah oli juga tujuannya apa agar seal bodinya itu bisa menempatkan posisinya dengan baik dalam artian tidak seret saat kenata kanan dia bisa memposisikan dengan baik tidak seret seperti ini sudah seperti ini sebentar ini kameranya kurang tinggi saya skip dulu ya oke teman-teman ini kompresor kita berdirikan seperti ini ya terus kita taruh atasnya ini nah seperti ini ini jangan sampai keliru menghadapnya ini ya nah setelah seperti ini lalu kita tekan perlahan-lahan ini akan terasa berat atau keras jadi perlu sedikit tenaga nah jika sudah masuk akan seperti ini ini bisa dilepas tinggal kita memposisikan bagian ini nah ini setelah semua dirasa pas baru kita baut kita baut keempat empatnya kita baut semua ini juga kita pasang ini hati-hati untuk yang bagian ini untuk kompresor seperti ini ini harus ada ringnya ya nah ini ini ada ringnya harus ada ringnya untuk bagian tengah kalau yang samping ini gak ada ringnya gak apa-apa karena bawaannya juga gak ada ringnya ini ada ringnya semua semuanya nah untuk bagian baut yang besar-besar ini ini saat mengencangkan itu zigzag atau menyilang ya agar supaya ratanya itu sama jadi menyilang misalnya dari sini sebelah ini dan sini gini sini nah intinya nanti kita kerasi sampai rasa kerasinya cukup ya oke sekarang waktunya kita tes caranya ini kita beri tekanan 200 PSI ini tes aman kita kita balik itu juga aman gak ada kekocoran oke selanjutnya kita kita pakai cara yang kedua yaitu kita vakum untuk tekanan masih aman nantinya kita pakai cara yang kedua kita vakum oke kita buang dulu anginnya keluarkan keluarkan ini seperti biasa kita pakai yang biru karena skalanya lebih kecil untuk tes vakum oke kita hidupkan mesin vakum nya ini turun kita perhatikan kemarin mentok di 20 untuk saat ini sampai berapa kemarin 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 ini berhasil di bawah 20 karena mesin vacuumnya ini udah agak bagus ya yang jelas ini ya naik atau enggak kalau enggak naik berarti aman tuh berarti bocorannya sudah aman karena kemarin kita tutup kerannya langsung naik sekarang udah enggak naik tuh aman kita tunggu beberapa saat masih aman aman ya bertahan disini oke jadi seperti itu tadi cara untuk pengetesan atau mencari titik bocoran pada kompresor divakum dan di press untuk pengetesan juga seperti itu untuk cara penggantian silnya juga seperti itu tadi harus pakai peluru jika kompresornya tiba denso biasanya sil sil bodynya diganti juga yang ada tiga bagian itu kalau yang kompresor denso sekarang itu pakai packing juga diganti semua lebih baik kalau enggak kelihatan masih bagus ya bisa dipakai eh itu sedikit tips saya buat teman-teman pemula semuanya semoga teman-teman semua diberi kesehatan kelanjaran dan sukses selalu untuk semuanya terima kasih selamat menikmati